Masih bersama saya Raida Pulpidi, Kompas Jateng Pagi, Desodara. Sejumlah tempat karaoke ditutup paksa oleh tim gabungan TNI Polri dan petugas kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang karena melanggar jam tutup selama masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua hingga 8 Februari mendatang. Petugas gabungan mendatangi satu persatu tempat karaoke yang berada di Jalan Arteri Soekarno-Hatta di Kota Semarang. Pekerja maupun pengunjung tempat karaoke kaget dengan kedatangan petugas yang mendadak. Meski diwarnai sejumlah protes, namun tim gabungan tetap menutup paksa sejumlah tempat karaoke yang melanggar jam tutup usaha selama masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Camat Gayam Sari, Didi Dwi Hartono mengatakan patroli kali ini dilakukan secara gabungan dengan TNI Polri. Dari hasil patroli tersebut masih ditemukan tempat karaoke yang buka di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sehingga dilakukan penutupan paksa. Dan patroli ini sebagai tindak lanjut penegakan perwal berkaitan dengan PPKM. Malam ini kita, PPK, bersama tim, ini melakukan patroli di semua kegiatan masyarakat, terkecuali juga karaoke yang ada di lingkungan di sini. Jadi malam ini kita sudah melewati kota Saku Sembilan, kita ada temuan di lapangan masih pada buka, ya kita untuk ditutup sesuai dengan perwala. Kapolsek Gayam Sari, Kompol, Adimas, Purwonegoro mengaku akan terus menggelar kegiatan serupa sebab angka COVID-19 di kota Semarang masih tinggi. Kegiatan yang sama seperti hari ini seterusnya. Jadi selama angka COVID-19 di Semarang masih tinggi, ya kita mengikuti peraturan wali kota yang ada, kita akan tetap dukung pemerintah untuk menertikkan dalam hal ini untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 yang ada di Semarang. Maksudnya kami bekerjasama dengan unsur pemerintahan dari Ketamatan dan Koramil, kita bekerjasama untuk mendukung penuh kegiatan dari pemerintah terkait penyebaran COVID-19 di Semarang ini khususnya. Karena saat ini penyebaran COVID-19 di Semarang masih dirasa cukup tinggi. Menindaklanjuti peraturan wali kota terkait PPKM tahap kedua di kota Semarang, pihak kecamatan Giamsari akan terus bersinergi dengan TNI Polri untuk mendisiplinkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan jam tutup usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.